episode 70 memberikan bukti Ting sebuah pesan masuk di HP Andra Hai Mari bertemu jam makan siang nanti isi pesan yang dikirim oleh Ronald bera itu baru saja sampai di Indonesia Andra hanya membacanya dan tidak ada niatan untuk membalasnya sayang panggil Andra ia tanya Nafisa menaikkan sebelah alisnya dimana kamu menyimpan jas abu-abuku tanya Andra dari work in groset di tempat biasalah jawab Nafisa berjalan mendekat ke arah Andra yang tengah sibuk mencari jas abu-abu miliknya tidak ada saya balas Andra tapi kemarin aku melatakkannya disitu Mas ucap Nafisa lalu berjalan berdekat ke arah Andra Hai biar aku yang mencarinya tutur Nafisa dan dijawab anggukan kepala oleh Andra Nafisa lalu mulai mencari jas abu-abu milik suaminya itu Hai bagaimana apa ada sindir Andra karena sedari tadi istrinya itu belum juga menemukan jasnya Nafisa menembuk jidatnya Astagfirullah maafkan aku Mas aku lupa kalau kemarin jasnya itu sedikit terkena noda jadi aku meminta mereka menyujiknya kembali tutur Nafisa Andra mulatkan matanya terkena noda ulang Andra sedikit menaikan suaranya Nafisa mengangguk polos bagaimana bisa tanya Andra dengan emosi tertahan kemarin aku tidak sengaja menyentuhnya kemarin aku tidak sengaja menyentuhnya saat aku makan es krim jadi tanpa sengaja jasme itu terkena es krimku jelas Nafisa kikuk Andra menghalang nafasnya dengan kasar dia ingin sekali marah-marah namun sayang dia tidak bisa melakukan hal itu pada istrinya baiklah carikan aku jas warna biru ku pasrah Anda ini Nafisa memberikan jas warna biru pada Andra Andra pun mengambil jas tersebut dan langsung saja makanya setelah itu Nafisa kemudian membantu Andra masangkan dasi selesai ucap Nafisa setelah selesai masangkan dasi pada Andra jub Andra mendaratkan satu kejumpaan mesra didahi Nafisa Nafisa tersenyum ayo ke bawah kata Andra tunggu aku belum memakai penutup wajahku ucap Nafisa lalu menggunakan penutup wajahnya mereka kemudian keluar kamar dan turun ke lantai bawah menuju ruang makan good morning kakak sampai Ariana yang sudah duduk di kursi meja makan morning an balas Nafisa dan andra bersamaan kalian tambah hari tambah romantis saja timbal Sofia yang baru saja datang dan ikut bergabung di meja makan hahaha bilang saja kalau kakak iri cek Ariana sambil tertawa whatever balas Sofia lalu menudukan pokoknya pada kursi tempat duduknya biasa silahkan dimakan tuan nyonya dan Nona bercap Arief kapan jadwal cek kandungan kalian berdua tanya Andra disela-selah makan mereka sepertinya besok jawab Sofia dan diangguki Nafisa baiklah aku akan menemani kalian besok seru Andra dim besok lo kosongkan jadwal gua ditanya pada Dimas Oke balas Dimas Kak panggil Ariana apa tanya Andra kampus mengadakan acara camping dan aku mau ikut boleh ya kak melas Ariana dengan bubi ayasnya kapan tanya Andra dua hari lagi jawab Ariana dimana tanya Andra lagi di kotapi jawab Ariana lagi semua mahasiswa dan mahasiswi atau hanya angkatanku selah Ariana Bagaimana apakah kakak mengizinkanku tanya Ariana penuh harap hmm Andra nampak berpikir Kak please boleh ya boleh mohon Ariana baiklah balas Sandra Horeh teriak Ariana bahagia tapi tapi apa potong Ariana dengarkan aku dulu jangan menyela maupun memotong ucapanku kesalah Andra baiklah balas tapi kamu harus ditemani dua atau tiga anak buah kakak seruan seru Andra ini sudah mutlak ikuti atau tidak pergi tegas Andra terserah kakak saja pasrah Ariana good ucapan Andra ucap Andra di perusahaan menjadi antara finansial tim panggil Andra pada Dimas yang sedang duduk santai di sofa ruang kebesarannya apa tanya Dimas Hai antar gua bertemu Ronald di restoran ah tidak Andra berdiri dari duduknya sambil memperbaiki jasnya yang sedikit kusut ayo ucap Andra kalau Dimas belum bergeming dari tempatnya dengan malas Dimas bangkit dari duduknya dan mengikuti langkah besar Andra tak perlu waktu lama akhirnya Andra dan Dimas sampai di restoran A Andra dan Dimas lalu masuk ke dalam restoran dimana tanya Dimas medarkan pandangannya disana jawab Andra lalu melangkah lebih dulu menuju Ronald yang sedang asik menyeruput secangkir kopi di sudut ruangan restoran tanpa dipersilahkan untuk duduk Andra dan Dimas selalu saja duduk di depan Ronald kenapa mau bertemu dengan gua tanya Ronald on the point gua hanya yang mau memberikan lu ini jawab Andra jawab Andra mendorongkan series tv mini tersebut pada Ronald apa ini tanya Ronald dengan kening bergerut itu adalah bukti kalau bukan gua yang bunuh Audi jawab Andra Cih Ronald berdiri kesal terserah kalau lu mau percaya atau tidak yang terpenting sekarang sudah jelas siapa pelaku yang sebenarnya jelas Andra mau lu percaya atau tidak gua enggak peduli lagi gua sudah kasih lu bukti dan dari bukti itu gua harap lu bisa tahu semua kebenarannya tambah Andra setelah menontonnya mau lu menyesal atau enggak masih menganggap gua musuh atau kembali menganggap atau kembali menganggap gua teman lu lu lagi gua sudah tidak peduli lagi dan ya setelah ini berhenti musik kebahagiaan keluarga gua pergilah ke tempat yang jauh dengan adik sialan lu itu pungkas Andra dengan ada merintahnya buat apa gua pergi tanya Ronald tersenyum miring dan menaikkan sebelah alisnya whatever balas Andra lalu berdiri dari duduknya gua tahu bagaimana diri lo yang sebenarnya jadi jangan meminta maaf pada gua karena gua juga salah waktu itu gua pergi meninggalkan lu sendiri tanpa menjelaskan semuanya ujar Andra lalu berjalan meninggalkan Ronald di ekori oleh Dimas di belakangnya Ronald tersenyum miring melihat kepergian Andra dan Dimas dia lalu menatap CCTV mini yang tadi diberikan Andra padanya weh Indra panggil Dimas apa ketus Andra hei bos jangan ketas ketus seperti itu ejek Dimas bicara atau jangan bicara dingin Andra gua lapar ayo makan dulu ejek Dimas santai masuk lagi kedalam ogah balas Andra lalu memilih masuk kedalam mobilnya Dimas menganga lalu menyusul Andra masuk kedalam mobil kita cari tempat makan lain tita Andra dan tanpa menjawab Dimas selalu mengembundikan mobil mewah itu menuju tempat makan lain brak Ariana tanpa sengaja menabrak tubuh seorang pria yang berdiri di hadapannya oh Ariana tersengkur di lantai kamu tidak apa-apa tanya pria itu mengelurkan tangannya pada Ariana tidak apa-apa ketus Ariana lalu berdiri sendiri tanpa menerima uluran tangan pria itu An kau tidak apa-apa aku melihatmu tak tadi terjatuh khawatir Siti M fan jawab Ariana ayo ke kelas ajak Ariana lalu menarik tangan Siti menuju kelas mereka pria yang ditabrak Ariana mengkernyit bingung pasalnya Ariana menabraknya dan tidak meminta maaf padanya bersambung ya